Jembatan poncol di jalur pejagaan Purwokerto ditutup total karena rusak lalu lintas dari eksit tol pejagaan ke arah Purwokerto pun dialihkan. Sementara itu di seduar Jawa-Jawa Timur sebuah jembatan penghubung antar desa ambruk akibat termakan usia. Jembatan di jalur utama pejagaan Purwokerto yang berada di desa Kedung Bokor, kecamatan Larangan, Brepes, Jawa Tengah ini ditutup total untuk semua kendaraan karena terdapat lubang berdiameter 4 meter. Poncol adalah jembatan kelas B dan setiap hari dilalui kendaraan besar. Faktor inilah yang membuat badan jalan di jembatan ini ambrol dan berlubang. Akibat penutupan jalan lalu lintas dari eksit tol pejagaan menuju Purwokerto dialihkan ke Tegal. Sebaliknya kendaraan dari selatan ke pejagaan dialihkan sementara melalui Pantura Tegal. Sedangkan kendaraan dari sekitaran ketanggungan dilewatkan flyover Dermoleng hingga Keselawi, Kabupaten Tegal. Kemarin kami estimasi itu seminggu dua minggu. Kami melihat progres saat ini yang sangat cepat, kami estimasi 2-3 hari lagi selesai. Sudah bisa di jalur trafik lagi. Warga desa Kedung Peluk, Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa Siang dikejutkan oleh ambruknya jembatan antar desa. Akibat kejadian ini, sebuah mobil yang akan melintas sempat tersangkut patahan jembatan hingga akhirnya dievakuasi warga. Menurut perangkat desa, jembatan ini telah dibangun sejak tahun 1980-an dan belum pernah mendapatkan perawatan. Sebelumnya juga telah tampak jembatan dalam kondisi melengkung dengan sejumlah retakan. Jembatan ini sekitar tahun 1980-an, kurang lebih. Berarti ini satu-satunya ases Pak ya? Ases, ases jalan Kedung Peluk ini. Nah kalau ini rusak Pak, bagaimana Pak? Berarti sana terisolasi atau bagaimana Pak? Nah sekarang ini ya agak anu Pak, kenapa itu tidak bisa berjalan Pak. Perangkat desa setempat meminta kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk segera membangun jembatan darurat agar aktivitas warga dan perekonomian di desa Kedung Peluk dapat kembali berjalan. Tim Liputan, CNN Indonesia